Kenapa gue bikin komunitas, saat kooperasi kemarin itu dia monoton, cuma orang-orang itu aja. Cuma satu orang itu aja yang buat ketuanya dia, sekretarisa dia, berdarahnya dia. Di monopoli. Menggerakkan pemuda-pemuda di sini yang mungkin notabonenya anak SMP, SMA, masih doyan tawuran lah, atau hal-hal negatif yang lainnya lah, kayak gitu ya kan. Cuma kita mencoba mewadahi, setidaknya kalaupun lu banyak kegiatan negatifnya, diimbangin juga loh. Ada kegiatan positif yang bisa dibawa dan ditunjukkan ke orang sekitar, biar lu tuh nggak... Jadi kalau awalnya kan, emang tadinya kan gue pekerja gitu ya, terus pas covid itu berhenti gue kerja, oke. Awal mulainya kenapa gue bisa deket sama nelayan, emang basically-nya emang orang tua gue tadinya nelayan gitu kan. Terus temen-temen gue nelayan, bapaknya temen gue nelayan gitu kan. Datenglah gue ke mereka nih, ibaratnya dengan wira usaha gue yang kemarin ada rajungan. Oke, lu sempet lu bukit, rakam-rakam gitu ya? Iya, maksudnya kayak ada wira usaha rajungan yang misalkan dari Jakarta gitu ya, di selinjing sini. Diekspor juga sama dia sebenernya? Bener. Asik tuh rajungan, kalau misalkan hidup lagi sih, gue pasti pengen... Maksudnya gimana kalau hidup lagi tuh? Iya, kalau misalkan... Bukan rajungannya nih, hidup lagi. Jangan-jangan kok mau sama porinnya. Ekspor impornya yang hidup lagi, maksudnya. Soalnya kemarin... Pergerakan perekonomiannya, maksudnya, Pak. Iya, paham, paham. Geri banget. Dia sekarang nih lagi di fase apa ya, cirakan. Iya, misalnya. Di fase belum apa-apa. Kalau misalkan kayak dari nelayannya sendiri, kan kemarin sempat gue deket gitu kan sama nelayan, kan. Mas, bikin lah, kata dia. Kita udah mulai sepi nih. Terus ada ya mungkin yang hal mistis lah yang mungkin orang nggak bisa terima dengan akal sehat gitu ya. Ada karifan lokal yang biasa dijalankan di sini tuh. Bicara lautin kayak gitu. Iya. Apalagi negara kita emang butuh kayak gitu, Pak. Masih menganut gitu. Masih menganut keperdayaan lokal gitu. Agama penghayat kalau di sini. Keperlian lokal. Lokal wisdom. Nah, makanya pas di sana tuh... Sebenarnya omongan kosong sih. Ya, kita ngobrol di sini. Ya, tahu sendiri lah ya kan. Kalau misalkan kita duduk bareng main gitar udah pasti ngapain gitu ya. Medonasi, medonasi. Iya, kadang tutup pedih. Lo masa mending, lo masa mending, Pak. Kalau ngadulas gue di sini kembian ludo. Gue cengen. Ini cerita miskin-miskinan. Miskinan gue. Habis itu parahan gue, bray. Lo masa mending, lo masa mending. Kita doang miskin bangga, kita doang. Lo nggak ada apa-apanya miskinan gue. Bangga udah kita tuh bangga. Jadi kita aduh prestasi. Iya, kan gue juga miskin coba. Iya, tuh. Saya udah tanya-tanya. Ketika apa-apanya kedekatan lo semenelayan mulai itu. Ngomong kosong muncul. Akhirnya kan dia ngomong, lo bisa kok. Kan lo punya basic juga. Ada celetukan. Bisa, lo. Ada celetukan bilang, Nang, coba Nang, jalanin karifan lokal yang biasa. Dijalankan oleh masyarakat sini. Dan biasanya dilakukan juga oleh ngelayan-layan di daerah pantai utara. Kayak gitu loh. Biasanya disebutnya itu nadra. Gue, kenapa kalian terpikirnya tuh komunitas gitu? Bikin wadah baru, atau sebelumnya udah ada pengajar apa-apa. Apa gimana kondisi yang kalian tanggup? Sehingga munculnya tuh komunitas gitu. Iya, komunitas juga ya. Perkembulan, nelayan. Kan dulu itu, biasanya yang ngebuat acara ini tuh biasanya kooperasi. Kooperasi nelayan sih. Oke, kooperasi. Emang yang ber... Ya mungkin, kalau mungkin sekarang itu, gue pikir kenapa gue bikin komunitas. Saat kooperasi kemarin itu, dia monoton. Cuma orang-orang itu aja. Cuma satu orang itu aja yang buat ketuanya dia, sekretarisa dia, berwarannya dia. Dia monopoli. Ya, gue ngomongin bapak gue juga sih. Dia terispo. Tadi gue gak ada apa-apa. Inspirasi sama itu ya. Bapak kita yang di atas juga ya. Tapi, mungkin kenapa... Kenapa gue pengen bikin komunitas, ya mungkin... Mungkin temen gue lebih banyak berorganisasi di sana. Nah, si Wang Yu. Bang Wayu India, betul. Lebih banyak berorganisasi di sana. Akhirnya gue sharing sama dia gitu ya kan. Sebenarnya kita obrolan kosong. Ini omongan kosong yang cuma namanya dia pengangguran. Gak punya temen duduknya di sini bareng sama gue ya. Gue juga gak punya kerjaan. Sama-sama tuh tasip lah ya. Iya, bener. Makanya itu kan pakai dia kemarin itu. Itu omongan kita pengangguran kemarin. Tapi gue gak tau tuh pengangguran kita, pengangguran yang kayak gitu tuh. Mau bikin kita gak punya uang sama sekali sih. Asli. Kemarin itu. Beneran. Kira-kira gue tuh bener-bener apa ya? Surah aku aja kadang. Ya, jangan dulu. Gak usah di bahasa. Kadang, habis dengan sebatan. Doi nah nanying lagi. Mas kemarin-kemarin. Ya, karena mungkin sekarang. Doi udah kerja ya. Tapi kerjaannya dia keren. Masih sempat tuh. Itu apa sebenarnya yang kalian... Bikinkan atau yang terbesar? Atau motivasi kalian nih bikin kunci ini loh. Jadi gini. Mungkin nampain ya. Dari omongan kosong tersebut, akhirnya kita coba membuka sebuah wadah yang mewadahi para pemuda di sini. Mencoba ya tujuan awalnya loh. Menggerakkan pemuda-pemuda di sini yang mungkin notabonenya anak-anak SMP, SMA, masih doyan tawuran lah. Atau hal-hal negatif yang lainnya lah kayak gitu ya kan. Cuma kita mencoba mewadahi setidaknya kalaupun lu banyak kegiatan negatifnya, diimbangin juga loh. Ada kegiatan positif yang bisa dibawa dan ditunjukkan ke orang sekitar. Biar lu tuh nggak jelek-jelek banget lah gitu. Ada gunanya lah. Ada gunanya. Ada gunanya. Ada yang dipandang. Kayak gitu. Maksudnya, nah ini kan kunci ini kan pada... Kita bisa langsung masuk ke bahas legalitas gak? Atau gimana? Oke, ibu tuh perjalanan-perjalanan aja. Kenapa kalian... Maksudnya, tadi kalian cerita lah dalam kondisi yang mengedipi lapangan, buat apa-apa susah. Nah, terus dari kesan melayan juga kalian termotivasi gitu. Kayak buat wadahin, bikin wadahin lah. Sama kehidupan yang di sekitar... Yang titik benang merah itu pemudanya yang lebih gue angkat sih kayak gitu. Karena kan pemuda kan maksudnya generasi bangsa selanjutnya lah. Bener-bener. Kayak gitu. Nah, akhirnya kita coba. Kebetulan gue ada temen-temen juga yang memang tahu birokrasi priel legalitas. Ya gitu. Masuklah. Kita coba. Jadi, awalnya tuh gue obrolan berdua nih sama Edi. Coba yuk kegiatan sebuah komunitas yang bisa muadahi sebuah kegiatan yang ada di kampung pesisir ini. Awal gue ragu sama dia, serius. Sama gue juga. Serius tuh. Gue temenan dari awal, maksudnya dari kecil lah. Yang dia bilang tadi apa, speak monyet. Speak monyet. Kayak gitu. Sekarang dia dari gue jadi gorilla, gue jadi lutung. Bangsa teman. Bahas itu, gue ragu. Karena orang yang dari kecil temenan belum tentu pada saat kerja bareng tuh bisa jalan bareng. Iya, banyak kayak gitu. Banyak kayak gitu. Belum tentu bisa dikerja bareng. Nah, akhirnya coba. Dia bilang, dia manggil gue Bogel kan. Giel, gue belum. Kita temenan dari kecil. Kita belum pernah kerja bareng. Lo mau gue kerja bareng. Kerja bareng udah tuh, ya kan. Coba yuk kita muadahi anak muda sini. Buat sebuah kegiatan yang muadahi untuk kegiatan di pasisir selincing ini. Karena lo bosan ya, ngeliatnya gitu-gitu mulia. Nonton lah ya kegiatan anak mudanya. Kalau konteksnya kan, gue juga jujur dulu. Itu jarang, maksudnya, intense di daerah sendiri. Gue kayak berkegiatan di luar juga. Akhirnya, yuk. So, kenapa enggak? Untuk sekarang selanjutnya, kita coba ngebangun wilayah kita sendiri nih. Tempat tinggal kita sendiri lah, domisili kita sendiri. Masuklah, gue bertiga sempat dulu namanya Envan Dunor. Envan Dunor. Mungkin kayak bahasa Perancis. Mungkin kayak North Kids ya, anak utara. Oh, dia tuh anak utara. Sama, iya. Envan Dunor tuh anak utara juga. Cuman bedanya, kita berbeda bahasa doang. Bahasa Perancis. Pake bahasa ya. Envan Dunor. Envan Dunor. Itu aksennya gimana itu? Envan Dunor. Oh, gue envan. Envan Dunor. Envan Dunor. Envan. Itu kayak Google banget. Envan. Eh, gitu lah. Gue juga enggak bisa bahasa Perancis. Wah, berarti kunci ini awalnya Envan Dunor. Envan Dunor, betul. Envan Dunor, anak utara. Diskusi. Kebetulan gue punya temen yang tadi gue bilang. Ada yang, anak-anak utara lain. Bukan. Iya, kebetulan gue ada beberapa temen ada anak Cibugur. Oh, luar Jakarta Utara lain. Iya, luar utara utara. Gue sempet kontak dia. Ngebahas nih, gue pengen ada wadah untuk pemuda-muda sekitar berkegiatan lah. Apapun, kayak gitu kan. Ya udah, coba gue ketemu di Condit. Dan gue pengen dengan ada tiga temen gue lagi. Mungkin gue sebutin ada Vinza, ada Livirdaus, sama Rikono Fanda. Dan gue bertiga nih. Ada gue, ada Eddie, sama ada Fadil. Nah, Fadil itu gue dulu bertiga yang Evan Dunor itu. Evan Dunor, bang, gue, Deo. Iya. Deo, tetap bekerjanya dulu. Asya. Dia udah sibuk deh. Oh, sepaya gitu. Terus, lu, Eddie, Fadil. Ya, akhirnya bahas lah. Dengan bantuan arahan, terbentuk lah komunitas. Jalan dibahas. Bagaimana? Mikirin namanya. Jadilah komunitas lain silinci. Nama itu tercetus justru dari Fadil. Fadil. Dari mulutnya dia itu apa? Dari mulutnya dia. Malah banget tuh emang mulutnya. Kunci Ang, bagus Ang. Kunci Ang. Apa towe? Oh, dia udah langsung nentuin singkatannya dulu ya? Iya. Gak barang-barang. Eh, apa nih? Disingkatnya apa? Biasanya kan gitu dia. Komunitas dari kunci, jadi komunitas melayan cincin. Seperti itu, Fadil. Itu maksudnya apa tuh? Kenapa kunci? Pasti kan gak umum singkatan aja tuh. Pendekatan pada filosofinya atau segala mati. Ya, karena basically kita pengen bahasnya tentang komunitas, ya kan? Sebuah komunitas. Mungkin dari, nyari sebuah kata yang dari K kan, apa ya? Komunitas melayan nih, karena kita ini basic-nya memang lebih ini kan, melayan kan? Wilayah cincin. Jadi, apa ya? Oh, dapatlah kunci. Gitu. Kira-kira gue kunci itu punya arti sendiri. Kuncian. Punya. Ya. Kayak kalian tuh anak muda nanti sebagai kunci kesuksesan wilayah. Itu banyak sih sebenarnya kalau bisa diarahin. Cuman, kita... Penafsiran seperti itu ada adalah ya? Akhirnya, kita bikin komunitas lain seincin. Seperti itu. Dalam berapa? Sorry. Awal-awal. 3 Juli 2022. Oh, baru, bro. Iya. Baru. Kita kunci itu baru banget. 3 Juli 2022. Dan gue itu tanggalnya gak bakal gue lupa, karena pas banget sama ulang tahunnya lemah membokap gue. Tiga juli. Gila. Ini bentuk hadiah. Wala-wala, lu apa rumusnya gue? Dan dong, gue enggak. Enggak. Awalnya, aku sebuah tanggal. Aku bingung. Aku sama, ya. Aku sama, ya. Aku sama, ya. Aku sama, ya. Buka forum sendiri, ya, nih. Buka forum sendiri. Forum di dalam forum. Nah, berarti lo ketemu tuh sama temen lo itu di pas organisasi lo? Pas di Condek, 106 kunci, tanggal 3 Juli 2022. Meskipun kunci baru, sebenarnya, pemikiran untuk perihal-perihal ini tuh ya memang udah ada sempurna. Jelas-jelasnya gitu, kan. Jelas-jelasnya, yuk, bikin wadah, bikin wadah. Ya, mungkin ada jalur untuk legalitas, kan? Dengan dibantu dari salah satu kawan gue, Finza itu. Kunci, kita namain kunci, baru kita bikin legalitas, izin usaha mikro kecil. Iya. Di UMK lah. UMK, maaf. Terus, OSS, gue lupa singgah tanya Oasis, ya. Tau, gue lupanya Oasis, dia. Kayaknya, sama... OSS berarti bikin N-I-B. Iya. Teman-I-Yos, teman-I-Yos. OSS bikin N-I-B. Sama Haki. Lu haki kain blacktual. Ngeri-ngeri. Iya, siapa harus dikunci tuh. Iya, dikunci. Harus. Harus itu. Benar-benar, harus dikunci. Langsung dikunci. Ya, alhamdulillah, meskipun kita komunitas ini baru, tapi alhamdulillah udah dapat legalitas, seperti itu. Ya, memang tujuan legalitas itu untuk mempermudah kita membuat sebuah acara lah, untuk kelihatan yang ada di lingkungan sini. Yang pertama, ya, kita memberikan lah ya, kalau kita ada tanah turun, cinta negara gitu. Harus, Pak. Jadi, ya, itu buat komunitas lain, pelajaran, ya. Jangan fashion-nya doang, digedai. This. Tapi, legal dulu. Itu dia. Tuh, lu ngapain legalize? Legalize. Nah, kita legal, bro. Legalize? Iya. Nggak ngomongin, ngomongin, sendirinya belum legal. Parah, Pak. Boleh yang mau kongsi. Silakan lah. Otw, otw, otw. Otw, otw. Sepatnya, ya. Kita langsung lajar sama kunci. Mereka sebelum bertindak, udah nyiapin itu dulu. Sebulan sejutaan, nanti kalau mau. Lanjut, Bang, Wai. Nah, iya, apa itu? Iya, harusnya tercetuslah kunci. Ini, dengan kita ngurus tuh, fase, beberapa bulan, ya kan, berjalan. Ya, akhirnya nanti, adalah sebuah audiensi ke pihak wali kota. Hmm, oke. Untuk kebetulan ada kegiatan yang tadi kita bahas, yang prihal karifan lokal. Oh, si Nadren itu. Iya, si Nadren itu. Nadren, Nadren, Nadren. Ibaratnya itu sebuah kegiatan kita awal, ya kan, untuk menjalankan Nadren itu dengan komunitas yang sudah legal, gitu. Emang, emang, budaya itu udah lama nggak ada, Pak? Ada, tapi berbeda. Apa gimana itu? Kegiatannya tuh udah lama. Kalian harus buat lagi, buah. Iya, iya. Mungkin ini, kayak, jadi ceritanya tuh, kegiatan Nadren ini memang sudah ada dari Pantula, ya, Tunggu. Dari semua nelayan-nelayan di Pantai Utara. Mungkin pasti kalau orang lo search di Youtube, keyword Nadren itu banyak yang keluar dari Jawa Barat, lah, segini. Pokoknya, itu. Intinya itu, budayanya nelayan. Iya, nelayan. Sesisir. 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 Terus, itu gimana tuh? Maksudnya, artinya... tadi maksudnya gimana sih? covid? pas covid itu sempet gak ada kasian soalnya dia gak mau ngomong hahaha gue berhenti ya maksimal 20 menit gue tidur iya bener 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 gimana gimana? gak ada covid nih? ini gak lama banget kan karena dari gue kecil emang udah ada tuh gue sering ikut, dulu kan ikut-ikutan doang nih baru pas sekarang-sekarang karena yang selesai itu bang jadi tanggung jawab kita tuh setelah 2 tahun gak ada nih jadi pas ada tuh minimal orang kan gak mau tau kita baru nih pas ini ya nadran ya sama aja ya gimana ketua itu? itu asli luar biasa udah lama gak ada lu harus ciptain paling minimal sama kalau misalkan ditanya kenapa terus gue harus ngapain itu juga bicarakan dari bulan Maret jauh sebelum kunci jauh sebelum kunci itu masih pakein pandun waktu gue udah gue bicarain namanya pas ketemu sama temen-temen dari wahyu itu yang intipas kita bertiga tuh dari itu disitu baru berubah namanya kunci tuh ya kan tapi kan udah ngomong mangsi iya udah itu jadi ada bikin kunci lah pokoknya ini buat bikin adran iya iya jadi awal mula kunci sehingga apa ya merasa bertanggung jawab punya beban moral lah atas budaya ini tuh gimana sih aku sebenernya kan acara ini tuh udah ada dari tahun 2000 ya kebetulan orang gue ya kebetulan orang gue sendiri yang buat oh bapak lo lagi tuh iya makanya gue pikir kemarin tuh bapak gue bapak gue itu bikin dari tahun 2000 terus ketemu 2006 atau 2007 itu ada orang tuanya Jenny tuh dia apa dia ketua kooperasi Minalautan Perdana deh kalau gak salah ya itu dia buat juga tuh tahun 2007 abis itu diserahin lagi sama bapak gue bikin sampai tahun 2013 oke 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 2013 bapak gue out gantian gantian regenerasi lah regenerasi selama 13 tahun baru nyadar gantian iya makanya itu maksudnya biar ini kasih sempatan yang mudah lah kebetulan yang nerusin pertama yang nerusin abis kedua itu kakak ipar gue kebetulan ini masih keluarga juga dinasti dong iya sama aja dinasti gue bilang apa kan ini musuh nih mungkin sekarang kakak ipar gue itu kan karena mungkin dia lebih dia sekarang adanya di mesti terus gue minta izin kemarin Ang gue minta izin sama lu tahun ini gue mau ngadain acara Pesta Laut gue yang ngadain yang oke gue ngomong nih emang lu bisa dikasih dikasih pertanyaan gue dikasih challenge sama dia gini oke gak apa-apa nih gue tau kapasitas lu temen-temen lu banyak gue tau temen-temen lu angkatan lu tuh keren-keren gitu dia gue kasih intinya nih acara kebudayaan gimana caranya biar lebih millennial acara lu lu yang bikin nih nah makanya kemarin pas kemarin itu pas kata dia oke kita ambil lah kita bikin konsep nih berdua nih sama wayu nih sama padil juga bikin konsep gimana caranya yang namanya acara kebudayaan yang dibungkus sama millennial ya itu dari situ tuh kita bikin konsep gimana caranya si acara kebudayaan yang gak bakal pernah hilang sama acaranya si ada inilah dikolaborasiin sama etnik modern betul etnik modern betul etnik modern emang acara itu sih gimana sih taturan itu gimana sih gua menambahin sedikit perkhianat tadi lu ada argumen ya kan monopoli apa segala macem canta apa canta itu bencana nah gua ngebahas dari temen-temen temen-temen hewan ini-ini cseu kalo ini gua ngebahas dari sedut pahang gua aja sih oke oke mungkin budaya tersebut yang dibawa oleh almarhum bapaknya eddy dari yang dulunya orang indra mayu oke oke marian eretan ya kan eretan ya bokap ya ya eretan yang dibawa kesini dan mungkin kenapa awalnya dari bapaknya eddy ya karena mungkin dia salah satu orang yang gua tau almarhum bokapnya eddy tau banget karena bokap gua juga almarhum bokap gua temen deket sama bokap eddy kayak gitu dan orang yang salah satu mungkin memikirkan kondisi yang saat itu juga ya dan kebudayaan itu diangkat lah yang biasa dijalankan di indra mayu dibawa kesini oke oke berjalan lah ya kan 1 sampai 2017 ya bokap ya 2013 2013 2020 2020 sampai 2013 yang nextnya ujung-ujungnya akhirnya lari juga ke abang ipar yang tadi ceritain mungkin disini bukan kalo menurut gua bukan monopoli ya mungkin itu adalah orang-orang yang peduli terhadap lingkungan sih peduli sudut pandang gua ya kan bener-bener kalo mungkin kalo ada yang mau jalankan ya silahkan mau gua gua bilang nah iya nih gua lurusin dikit bang kasih 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 pro nih pro pro tiba-tiba pro ya 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 dari bokap itu emang pas bokapnya juga gak mau terus-terusan bener-bener kayaknya ada yang mau ga kan gak ada yang mau oh gak ada yang mau ya bokap gua pun ditawarin cuman enggak lah udah saya jadi sekat hari saja saya itu aja gitu oke 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 kayak gitu lah mungkin ada kontes orang yang pengen tapi entah belum ada kemungkinan niat gak takut ya kan karena sakin serius serius ini bukan hanya bepan moral dan kamu jawab namanya gua nama sebuah kearifan lokal dari sosok nelayan ya kan kayak gitu makanya gua ini dari sudut pandang gua sih kayak gitu akhirnya setelah dari ang-ndi sibuk di masjid yang tadi bilang bokapnya kedua ya bokapnya kedua dia kita vakum 2 tahun karena perihal pandemi ada covid akhirnya dari omongan edi yang awal ngejelasin ke gua tuh kita ngomong lah soan nih ke para sesepu-sepu yang ada disini kita gak jalan langsung tiba-tiba mentah-mentah ada tujuan legalitas kita langsung disini padahal kan bisa tapi kita gak boleh soan lah soan bahasanya soan soan dari melewat kemarin sama pemerintah boleh soan sama tuh kayak capra sekarang juga soan soan dulu ya kan sama Habib menjelang 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 gak tau suka itu yasa bang tanda-tanda air air maksud jabatan ayo lanjut lanjut udah udah tuh kita kulon-nurun ngejelasin kalo misalkan emang lu tuh mau jalanin jalanin konsep lu tuh kayak gimana aku mau lu jalanin kayak gitu apa sih bapak tanya sih kita coba kasih peride oke yang ke Andy tuh yang sebelum covid yang abang ibadia oke lah dia mempercayain yang tadi Eddie bilang karena lingkupnya Eddie mungkin pertamanya banyak luas aku segala macem udah dah tuh oke abis setelah kita dapet di okein dari yang Andy gue bikin rapat dengan sesepuh-sepuh yang ada disini serius gue bikin dua kali rapat kita panggil itu orang-orang itu dengan undangan resmi yang udah gue setelah legalitas kunci tuh kan ada berapa orang itu? ada 10-20 orang oh lebih lebih jika forum warga itu mah jadinya jadi forum terayang forum terayang sampai akhirnya yaudah kita bahas ternyata konsep kita alhamdulillah diterima jadi menjalankan kita kita menjalankan acara nadran ini hasil kita ngasih coba penjelasan ke sesepuh dan sesepuh kasih mandat ke kita kasih percayaan ke kita alhamdulillahnya kayak gitu meskipun nanti setelah jalannya ternyata memang kita menjalankan acara ini full pemuda semua yang memang tujuan awal yang gue bilang kunci itu memang untuk mewadai pemuda-pemuda kayak gitu udahlah kita bikin rapat terus jalan konsep-konsep segala macem sampai di titik audiensi kita juga audiensi ke wali kota keren 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 sampai audiensi wali kota langsung lah ya langsung ke bapak langsung ke bapak kita dah berarti ini ya apa namanya ibaratnya almarhum bokapnya Tra Soekarno punya jiwa ke pemimpinan serius bener-bener gue sendiri yang ngomong ya karisma almarhum bokapnya itu namanya saya panggilan saya siapa? Beb Job Bapak Papa bapak 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 kalau laki itu yang buat orang-orang yang laki itu mamak, buat yang perempuan mami oke 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 biar susahnya kayak apa, panggilnya mami mah ya di eretan gitu ya karena bapak gue orangnya eretan ya iya 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 maksud kan lo maksudnya biar kan tapi segala kan mami kan identik ya orang-orang pun ada gitu ya mami enggak enggak berlaku itu di kampung bapak gue di eretan bapak gue kecamatan ya topwut pernahnya apa? ada eretan kulut sampai eretan wetan oh deh patrol ke sana lagi sebelum itu pernah liputan LTO ke sana gue iya ada ada dekat situ nih bahasanya aja yang masih sama tuh patrolamat tapi lebih ke Sunda apa Jawa? Jawa gue ingin jalan gitu Jawa ngapak ya yang poka ini iya kota mangga gitu iya ada si tubuhnya emang pulen lah pulen lah ya pulen yang pinggiran jalan itu tuh Pandora tuh ya kadang manganya juga bisa dipetikan petik mangga aja pukul mangga mangga aja pokoknya yang pinggir Pandora tuh gak ya yang warna apa ada lampu-lampunya itu ya yang langsung bisa manis buat rucap bang biasanya buat rucap mungkin hadir dipikirkan buat rucap ada yang belain lah kita masuk ke audiensi ke wali kota jabarin semua perihal kegiatan kita diundang beberapa banyak itu ada sekitar 12 iya 12 skdp kalau skdp-skdp-skdp-skdp-skdp kebali kanjir 12 skdp-skdp yang hadir ya karena segi berharap sih berharapannya rose baguang sama kau dinar pariwisata subuhan!! cobalah apa di intif intif , panika kepala dinas pariwisata tolong terus Pak Heri kepala di suku dinas kebudayaan saya kepala dinas kebudayaan Cez Kentel kenal-kenal di kitabnya siapa yang sama Bang BZ yang lagi Bang Bebe kamu satu lagi Pak Willy Oh ini siapa tuh? kepala dinas mana? wanita aduh orang gendong nggak ada Pak Willy tidur Pak Willy saya tidur saya tidur iya bener deh lanjut lanjut berarti apa yang gendong? kalau dia itu present pertama apa? gimana? dari respon pemerintah justru mereka yang mengundang SKPD tersebut dari wali kotanya setelah kita obrolan awal oke kita kasih audiensi buat kalian diundanglah SKPD tersebut yang langsung gua jadi nggak ngundang dinas nih SKPD tersebut diundang langsung dari wali kota wali kota ya? suku dinas-suku dinasnya Pak? semuanya dari SKPD tersebut oke 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 ya termasuk ada suku dinas KPKP Pak Unang, Tenggi Pak Unang, Harun Hadir terima kasih Pak terus juga suku dinas pertamanan yang udah support dari ya bukan pertamanan itu tanaman-tanaman biasanya ya tanaman-tanaman dan dekorasi salah gua gua lupa tuh satu lagi suku dinas pemuda dan nrg apa gua lupa sih? pemuda dan nrg pemuda dan nrg ada nrg ada nrg terlalu lupa trans migrasi dan nrg nrg yang support jenset itu ngasih jenset itu minyamin jenset ke kita dinas KPKP minyamin reda ya kan udah kita padahal berharapnya disitu karena gua kegiatannya benang merah dari kegiatan nadran itu kan adalah kebudayaan dan narik juga pariwisata ya kan pariwisata lokal kayak gitu berharapnya dari dia ternyata dari suku dinas tersebut ada sudah ada program kerja terakhir yaitu di daerah kluin kalau nggak salah jadi dia bilang udah iya ada program kerja terakhir di tahun ini akhirnya yaudah kita tetap jalan cuman akhirnya dari setelah itu memang gua awal tegang banget eddy yang liat sendiri karena gua yang presentasi gua yang presentasi open presentasi gua di wali kota tersebut ada eddy, ada vinza, ada riko, ada fadil ada fadil audiensi sempet tegang banget gua ya kan ternyata alhamdulillah lancar kayak gitu kan dari situ ternyata yang yang gua bilang dari suku dinas yang sudah diundang cuman tiga yang support kita lah semoga nextnya ya pak ya sempatnya suku dinas semoga aja belum bantu ya pak ya dan cek buat pahun tiga itu dan untuk mempermudah kita karena kan kegiatan ini kan butuh anggaran yang sangat besar sih buat gua ya kan pastilah iya secara besar gitu dari pihak perwakilan wali kota kemarin bilang coba kamu coba kamu kunjungin perusahaan-perusahaan yang ada khususnya di wilayah Jakarta lah Jakarta Utara oh iya Jakarta Utara untuk coba cari donasi ke mereka entah kegiatan donasi CSR lah dari mereka nya kan dapet kita dapet usulan untuk dapet surat rekomendasi dari wali kota untuk perihal kegiatan ini ya itu ada salah satu jalur untuk mempermudah kita untuk nyari dana yang memang ternyata setelah kita bergerak jalan itu dana besar kita justru dari patungan warga setempat ini oh kolektif lah ya kolektif warga ya berarti ya mungkin nih lu kalau denger orang bikin kegiatan event atau apa ya supportnya orang-orang lingkup yang memang dalam lingkup mereka untuk buat acara tersebut kan ini dari wilayah loh dari wilayah bener-bener karena memang konteks wilayah ini melihat apa karifan lokal Sinadran ini memang adalah sebuah kayak sebuah kepercayaan atau kebutuhan mereka dalam laut biasa bisa itu lokal wisdom itu ya lokal gitu lah dia kayak orang butuh sholat iya betul dia yakin kalau dia udah sholat dia yakin apa aja gitu lah dan alhamdulillah kita juga di support sama beberapa sponsor swasta lah hmm bisa disebut atau gak usah? enggak apa-apa sebenarnya ya thank you buat jarum dan kapal api bu gasari juga thank you Pak Tony Apika enggak apa-apa Pak Tony lo ya jangan lupa juga sponsorin NorKids iya Pak Tony tolong tipis-tipis minyak sayur mereka Pak Tony jangan cuma formulanya doang lo bales chat gue lo hahaha gila rendah formalnya kelar jarang bales lo hahaha 150 juga thank you terus juga intinya jalurku eh jalur tuh bener-bener yang ngebuka banget jalur tuh dari kecamatan Kelincing iya bener-bener iya dia menjalur kita buat ibu Anita terimakasih sama ibu 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 Tin ibu Tin ibu Nian ibu Nian dari KPKP terimakasih jalur-jalurnya enggak ada obatnya itu emang ibu-ibu itu yang itu gila 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 supur banget di power rukumah gila 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 yang gua yang gua bikin keren Butin ya orang itu yang mau masuk ke dalam ibu Camat itu harus taruh surat dulu gua langsung sama Butin duduk mau ketemu sekarang iya pak eh iya bu duduk jalan set duduk langsung dudukin sama Bu Camata langsung ibu Tin ibu Tin langsung iya langsung Pakas jalur thatgate tangkas ikan IPMS Indonesia ya itu artinya kemen bawa konsep sampai sejauh itu sampai sejauh itu dan benar-benar di-suportlah ya banget yang tuh aku penasaran, emang apa sih yang kalian bawa? atau mungkin sederhananya jelasin ini budaya apa sih sebenernya itu nadran gitu terus kalian bawa dengan konsep apa? mungkin kalau budaya nadran, Edi tipis-tipis atau Aji bisa ngejelasin lah karena pure nih, dari turun bapaknya apalagi nih Edi nih ya kan? kalau... wesh! wesh! serangka laut, serangka laut itu jangan dipotong? itu jangan dipotong ya serangka laut, selam malam ada langgondol sehat gue disini, sehat gue yang ketawa kwan? atau silahkan pak Aji ya kalau buat dari kebudayaan ini kan yang tadi gue bilang dibilang jangan hilang melenial sama kebudayaan ya kebudayaannya itu, ya itu kita itu harus sub indo by broth3rmax